Satu Muharam atau Suroh identik seberbagai tradisi perguruan pencaksilat di Kota Madiun. Hal ini menjadi atensi TNI dan Polri karena rawannya konflik. Ada rekan reporter Chris Wanto dan juru kamera Bu Yung Wahyu yang melaporkan. Silahkan rekan Chris Wanto untuk laporan selengkapnya. Ya, pemerintah saya dapat saya laporkan bahwa bulan Muharam atau disebut juga bulan Suroh merupakan waktu yang sakral bagi sejumlah perguruan pencaksilat yang ada di wilayah Kota Madiun. Sudah menjadi sebuah tradisi perguruan pencaksilat nantinya akan menggelar berbagai kegiatan seperti tradisi nyekar, pengesahan warga baru, hingga ada kegiatan di setiap padepokan perguruan pencaksilat. Untuk itu, jajaran keamanan di wilayah Kota Madiun sendiri mengantisipasi beberapa kegiatan seperti Surawan Persaudaraan Setia Hati Terate, Surawan Agung Persaudaraan Setia Hati Winomo Tunas Muda, serta pengesahan warga baru OCC Pangestuti. Pengamanan nantinya dilaksanakan dalam Operasi Aman Surot tahun 2024. Beberapa ketentuan harus dipatuhi warga perguruan pencaksilat yang tertuang dalam maklumat Surodame yang telah disepakati mulai dari kepolisian TNI, Perguruan Pencaksilat, serta IPSI. Himboan yang diberikan diantaranya tidak ada mobilisasi massa yang menggunakan kendaraan roda 2 atau konvoy selama kegiatan berlangsung. Warga perguruan pencaksilat sendiri harus menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil bak tertutup selama perjalanan maupun keberangkatan maupun kepulangan menuju lokasi kegiatan. Selain itu juga nantinya kendaraan roda 4 atau bak tertutup bagi masa perguruan nanti juga akan dilakukan pengawalan dari pihak kepolisian maupun TNI. Selain itu beberapa ketentuan lain yaitu baju sakral perguruan pencaksilat sendiri dilarang dipakai selama keberangkatan maupun kepeluangan dan hanya boleh dipakai saat kegiatan baik di aula ataupun padepokan masing-masing perguruan pencaksilat. Sementara dapat saya laporkan juga terkait kegiatan suruan agung yang dilaksanakan PSHW Tunas Muda hanya diikuti masa dari Kota Kabupaten Mandiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo dengan estimasi masa sekitar 10.000 orang. Sedangkan jajaran pengurus PSHT di Kota Mandiun sendiri telah memberikan himpuan kepada warganya yaitu diantaranya tidak melaksanakan tradisi nyekar di makam leluhur serta kegiatan pengesahan nantinya sudah diatur di masing-masing cabang PSHT. Sementara itu dalam operasi Aman Suro tahun 2024 ini jajaran personil keamanan yang dikerahkan baik TNI Polri dan jajaran gabungan sekitar lebih dari 1.300 orang dan di backup oleh jajaran Polda, Jawa Timur. Nantinya personil keamanan akan disebar di sejumlah titik kerawanan maupun konsentrisi masa seperti halnya di Padepokan masing-masing perguruan pencaksilat. Untuk itu dihimbau kepada seluruh warga perguruan pencaksilat di wilayah Mandiun dan sekitarnya mematuhi maklumat Aman Suro yang telah disepakati bersama ini. Demikian laporan dari saya, Chris Wanto, dan Buyung Wahyu melaporkan dari Kota Mandiun.